Dan hasil temuan itu kan banyak istilahnya itu dari nasabah itu yang satu orang sampai dapat 6 miliar, bahkan ada yang sampai ratusan miliar. Itu ada temuan, itu masih kita adalami, gak perlu saya sebutkan namanya, kami sudah mengantungi, kami nanti dalam pembuktian. Terima kasih telah menonton! Lagu pemegang saham utama dari Bank Separa Arta itu kan pada prinsipnya ditemukan adanya kerugian dari Pemkap itu kan, yang mana hasil temuan dari BPK dan OJK itu memang ada kerugian negara, kerugian negara itu karena modal semua untuk pemegang sahamnya kan dari Pemkap Separa. Semilai itu dari penyertaan modalnya itu Rp24 miliar, namun di dalam proses perkembangannya keuangan dari Bank Separa Arta itu sampai di angka ratusan miliar. Nah sementara hasil yang dapat kami temukan itu Bank Separa Arta dilugikan senilai Rp352 miliar Rp400 juta. Dari nilai tersebut harapan kami dari mewakili Pemkap Separa itu yang bertanggung jawab sesuai dengan PP nomor 50. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dia kita dapatkan tahunúp !!! Itu pada PPenos54, tahun 2017, dan hasil temuan itu kan, banyak isis lahnya itu dari Nas lebih lah itu yang satu orang sampai dapat 6 miliar bahkan ada yang sampai ratusan miliar itu ada temuan itu masih kita adalami enggak perlu saya sebutkan namanya sudah kami sudah mengantungi terminal 3 dalam pembuktian ya sebenarnya akan ada dua jalur yang mau kita upayakan bidana maupun perdata tapi kita terus mencoba humanis apabila para pihak ini mau mengembalikan secara tanggung renteng dari keuangan bank cepara apa ya sudah berarti mediasi dirana mediasi ini harapnya ke sana berarti kan selesai tapi kalau tidak tetap lanjut pada proses hukum acara dari perdata ini kan sampai nanti final perusahaan pengadilan terkait kerugian negara itu nanti kita sikapi setelah dari perkara perdata ini